Hai olah gengs Hai selamat sore selamat sore rey bila kami tuh kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di tentunya oke saya ditemani ranting kali ini bintang tamu kita ranting jadi kalian dia mesti nyobain ya rey nanti ya nanti mau nyobain salah satu kopi yang aku beli dari Roswar baca enggak yang bawahnya vincang vincang gua dalu gue dalupe APN gua dalupe oh iya bener ya apa gua dalupe namanya apa oke saya ditemani ranting jadi saya akan memburu si Espresoros vincang gua dalupe jaju-jaju kita cobain menggunakan si staresomera cerai seperti apa rasanya dan ada ranting jadi biasanya ranting ini mempapak menghadirkan apa 15 gram ya rey 15 gram di atas tuh bergema sama ini enak aja di sini berasa eh santainya santai kayak di pantai saya bikin 15 gram temen-temen lalu kita akan tuang berasa santai aja rey kalau di sini reseh Hai aku nggak pakai botol yang ada pegangannya ah ada pengen mau pakai pegangan ambil aku sambil giling ya aku akan웃음i mel venture ya buah-약ah kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau time-kau-kau-kau-kau-kau selesai udah diambil ini memang ada pegangan ya Oh kamu yang ini Oh boleh tapi nanti aku bronya sini dulu nanti kalau mau nyobain situ ya sip boleh aku geser sini dulu ya silahkan nanti punya cangkir sendiri taruh di atas ya di situ aja dong di meja ya punya cangkir sendiri lo dia sekarang buat ngopi peteng ya Hai kenapa sama semua ada jadi foto ngapak-ngapak itu manis kita akan tamping pakai tempel apa tengk Hai tempel kelurahan sampai kelurahan saya tampingnya padetin sampai padat banget ini jatuhnya americano ya atau bebaslah kalian menyebutnya apa Hai pasti rasanya enak deh Oke nih gilingan saya segini ini memang diwan Zipreso circle keempat kita akan main kopi santai tapi berbodi tapi enak deh pakai teman-teman Zipreso stareso mirage kita lock dulu lock saya akan pinggirkan dulu yang enggak penting teman-teman Alsoı awak ke'min ya ah 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 HI as- út uma selamat menikmati kita kasih air-air sekitar 180 ya suhu 95 derajat sesuatu ayo teatir ayo teatir ayo jangan goyang-goyang dulu aku ngamuk oh ranting makan apel habis itu menciptin kopi sip sip kita akan pamping ya deh nanti mau nyobain kita pamping dulu bentar aku kasih ya boleh tunggu 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 aku kirim dulu tunggu tunggu sabar nih aku pegangin silahkan pamping yang benar sampai mentok ya Ayo dong ya tenaganya mana sih jangan diputar tekan aja tekan aja mesti lurus muter kongan patah nyerah terus-terus dua romanya ramatnya selalu seorangnya berbati rasa tahun terus-terus terus-terus blamkulara blamkulara selamat menikmati udah finish udah ini udah-udah ekstraksi yang ini airnya tuh beningan kita akan pinggirkan lihat warnanya Rai Wow kau ketarik Aduh ketarik ototnya gendel nyengsong nyengsong gitu otot tinggang aku parah Oke selesai saya memburu ada mau aku tuangin ke sini atau gimana Oke mau berapa sendok 2 sendok Oke saya akan kasih ranting 22 sendok gede apa kecil segini segini dulu kalau enggak dapet kremanya dapet ya kan ada kremanya kan Oke sekarang kita cium dulu ritual ritual yang gila enak banget karakternya atau notes nya aromanya atau flavornya ada grape black orange dark coklat ini ada Star Maya centroamericano dan muda Maya untuk varietal nya jadi ada tiga jenis kopi di sini dari Meksiko dengan Oh apa finca Guadalupe Zaju F1 ini ada petaninya prosesnya prosesnya analogik natural lembut banget silahkan Rai dicicip Rai kopinya berarti kopi hybrid kopi hybrid ya mungkin hybrid hybrid sih Hai cicipin aromanya semerbak enak banget belum 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 dapat rasain nih unik banget rasanya rasanya lebih ke asem sama pahit ya asem sama pahit ya rasanya lebih ke asem sama pahit ya dasar kamu nggak ada merasakan senses yang lain kayak ada dark dark coklat atau orange ada grey dark coklat ya dark coklat ya oke aku cicipin lagi sweet coba deh sama brown sugarish dark coklat ada sweetnya less acidity setuju bright banget acidity lebih sweet dan lebih berbody kalau menggunakan status mirace dan lembut ya enak deh buat aku sih ini enak ya memberikan nuansa rasa yang amazing terus lu dong bersulang dong kita seruput bersama makan kopi emak minum kopi sama apel tuh nggak nyambung minum kopi itu mesin sama roti pesan goreng ngobimah apel biar dapet sense apelnya ini nggak ada apelnya sempit beli ke grab sampai blackcurrant sih kalau untuk fruity nya sama orange dan dark coklat sweet brown sugar enak ya ini buat kalian yang nggak suka kopi eh yang doainnya kopi aciditynya bright ya rey super bright si Vinka gua udah lupa gua udah lupa apaan Zaju itu sangat cocok banget ya untuk dimainkan enak banget ya Roti masih ada nggak ya ya iyalah nyambung masih sama sama roti-roti apa namanya roti serikaya pisang goreng coklat pisang goreng madu pisang goreng serikaya dari ulang ya Nutella atau roti bakar roti goreng yang berbau kayak gitu baru cocok kenapa namanya jaka sembung bau pistol atau jaka sembung bau golok enak ya tapi tapi setuju ya kopinya memberikan nuansa rasa yang lain ya di apa desain sesuai ya enak ya ini ini nama hati ini namanya stylenya kalau buat aku Americano lah suraya jadi memang ngebru 15 gram gilingan di fine medium medium fine lalu air 180 dan suhu serah 95 derajat celcius memberikan nuansa kopi yang enak wih ya suraya sangat baik hati saudara-saudara thank you ini baru nyambung rey nih makan ini nih nama nyambung rey nih apa apa rinca gua udah lupa gue udah lupa gue udah lupa gue udah lupa ya paksa gue gue udah lupa kita oke gue udah lupa gue udah lupa gue udah lupa gue udah lupa apa ini adalah temen ngopi beberapa hari kedepan saya akan enjoy sampai saya cicik darah penghabisan yang pasti akan lupa lagi kopi apa mesin nyobain tapi obat bilang kalau pasukan pasti rancing kalau rancin suka opa kesuka terus ini bisa dibikin hot latte masih masih aman kalau buat saya walaupun belum saya coba ya tapi hot latte harus nyaman masuk dulu ya udah nih bawa ya oke aku sendirian nih oke apanya ya udah lah ya kita sambil nyemil walaupun sebenarnya ya memang si Vinka Guadalupe ini bisa selain bisa buat espresso kalau buat saya masih bisa dibawa untuk filter tapi gini sih temennya Oh sebenarnya kopi apapun bisa-bisa dibawa filter sih enggak kadang ada orang yang terlalu terlalu baku gitu ya copy filter tuh harus di light rose enggak juga kalau kalian mau copy Starbucks yang di apa yang regular ataupun kalian mau kopi Starbucks yang reserve ataupun yang seasonal spring blend atau Christmas blend atau lebaran brand dan lainnya nggak ada nggak ada nggak ada yang salah kalau kalian juga bikin filter kok Hai beneran nggak ada yang salah kalian bebas menggunakan filter itu untuk copy apa aja nggak harus selalu di di light rose enggak harus saya bisa kalau mau si Vinka Guadalupe ini pakai fisisi nggak ada yang salah juga pakai harjo bahkan kemungkinan akan lebih sering justru pakai untuk americano black sekarang menggunakan aeropress dia tapi terkenal di atas sama Jeff AH Luizius cawan uh uh bu 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 bu